Pemerintahan Netanyahu disebut tak akan mampu meraih kemenangan atas Hamas. Disebutkan dalam laporan bahwa Hamas akan terus hidup dan akan terus menghantui Israel. Mengutik Tribun News pada 12 Mei di mana laporan menggambarkan situasi di Gaza yang sedang melewati kebuntuan antara kedua pihak. Lantaran tentara Israel tidak mampu meraih kemenangan atas Hamas juga tidak mampu menghentikan agresi dalam waktu dekat. Meskipun konfrontasi dengan Hamas mungkin menyebabkan kerugian kecil bagi tentara IDF, Hamas dapat menggambarkan konfrontasi yang berkelanjutan sebagai sebuah kemenangan. Disebut bahwa Netanyahu pernah menolak untuk membicarakan perihal pengelolaan Gaza Utara pasca perang. Sejak tahun 2007, struktur jalur Gaza baik yang terlihat maupun tersembunyi merupakan bagian integral dari struktur masyarakat di Gaza. Situasi itu pun bahkan tidak luput dari perhatian sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat. Dalam penilaian ancaman tahunan yang disajikan oleh Badan Intelijen Amerika, diperkirakan bahwa Israel akan terus menghadapi pengawasan dari Hamas selama beberapa tahun dan tentara Israel akan menghadapi kesulitan dalam menetralisirnya. Struktur bawah tanah membuat Hamas dengan jarai yang memungkinkan menghilang di terowongan, mengumpulkan barisan, dan kemudian mengejutkan pasukan Israel dengan pentrokan langsung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.